Tata Bahasa Berikan instruksi perjalanan kepada seseorang, rumah kamu di mana, sekolah di mana, dan lain-lain Lalu Nagara Dalam bahasa Indonesia adalah sambil Saya makan sambil nonton TV Lalu ada Toki Ketika atau saat Ketika saya sakit kepala, saya minum obat Lalu ada Kurai Yang artinya sekitar atau kira-kira Yang terakhir ada Toyu En Yang kemarin kita udah belajar tentang Kimetsu no Yaiba Toyu Anime Anime yang bernama Kimetsu no Yaiba Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Demon Slayer Oke, jadi pelajaran hari ini itu sebenarnya agak sedikit memutar otak Jadi saya minta teman-teman untuk tetap fokus Yang pertama kita mau belajar perbedaan dari Agemas, Kuremas, dan Moraimas Yang dalam bahasa Indonesia-nya adalah memberi dan mendapat Nah kita mau lihat langsung cara pemakaiannya mulai dari memberi Yaitu Agemas Jadi Agemas ini pemakaiannya sama seperti kata kerja biasa Subjeknya ada di paling depan Suzuki-san Suzuki-san Wa Muhammado-san Ni Chokore-to Agemasu-ta Suzuki-san Memberikan coklat ke Muhammad Jadi kalau kita lambangkan dengan tanda panah Menjadi seperti ini ya Dari Suzuki-san ke Muhammado-san Sekarang kita mau putar Bagaimana kalau misalnya kita mau lihat dari point of view-nya Muhammado-san Jadi kita mau bilang Muhammado-san yang mendapat Kita bisa memakai Kuremas Ataupun Moraimas Nah sekarang kita mau lihat dulu yang ke Moraimas Karena ini lebih gampang untuk dipahami Pertama kita bisa bilang Muhammado-san Wa Subjeknya ganti ya Suzuki-san ni chokore-to Moraimas-ta Muhammado-san Mendapatkan coklat Dari Suzuki Ya jadi paham ya Itu pemakaian Agemas dan Moraimas Oke sekarang kita mau lihat ke Kuremas Kuremas ini juga memiliki arti mendapat Jadi dalam bahasa Jepang Mendapat itu ada dua macam ya Kuremas dan Moraimas Tapi yang jadi masalah adalah Kuremas ini tidak ada bahasa Indonesia-nya Jadi Saya minta untuk teman-teman Hapuskan dulu segala grammar bahasa Indonesia Yang ada di kepala teman-teman Suzuki-san wa Muhammado-san ni chokore-to kuremasita Ya kita baca sekali lagi Suzuki-san wa Muhammado-san ni chokore-to kuremasita Jadi kalau kita bandingkan dengan kalimat yang pertama Ini sama persis ya Cuma bedanya adalah verb yang ada di belakangnya aja Tapi kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia Menjadi Muhammad mendapatkan coklat dari Suzuki Paham ya? Jadi untuk N5 Itu sampai disini dulu aja Kita sekedar pengenalan Nanti pas masuk ke N4 Baru kita akan belajar lebih dalam lagi Tentang agemas, kuremas, dan moraimas ini Oke yang selanjutnya Kita mau belajar tentang Jidoushi dan Tadoushi Kita udah pernah belajar ini Di pelajaran sebelumnya sebenarnya Dan contoh kata kerjanya waktu itu adalah Nisuru dan Ninaru Nah sekarang kita mau belajar kata kerja lainnya lagi Pertama kita mau flashback lagi Apa itu Jidoushi dan apa itu Tadoushi Jidoushi ini adalah kata kerja yang bergerak dengan sendirinya Seperti misalnya Pintu terbuka karena angin Jadi dalam bahasa Jepang menjadi Doa Ga Akimashita Akimashita Ya Itu adalah Jidoushi Tapi kalau Tadoushi adalah kata kerja yang harus memiliki subjeknya Harus ada seseorang yang menggerakkan Jadi seperti misalnya kita membuka pintu Ada orang yang membuka pintu dengan sengaja Jadi dalam bahasa Jepangnya menjadi Doa Akimashita Ya jadi disini teman-teman paham ya Kalau kata kerjanya itu berbeda Meskipun kanjinya sama Jadi bentuk polos atau jishoke-nya itu adalah Yang ini Aku Aku Menjadi Akimasu Terus kalau yang ini menjadi Akeru Akeru Akemasu Ya Jadi berbeda Sekarang kita mau lihat ke contoh-contoh yang lain Jadi kita mau baca bareng-bareng Inu ga heya ni hairimashita Anjing masuk ke kamar Ya Ini adalah Jidoushi Jadi anjingnya itu masuk aja sendiri gitu ke kamar Hairimashita Tapi ketika kita menggerakkan anjingnya kita gendong Anjingnya kita masukin ke kamar Kita bilangnya Inu wo heya ni iremashita Hairu Dan ireru Terus Inu ga heya kara iremashita Anjingnya keluar dari kamar Demashita Terus kalau kita keluarkan anjingnya dari kamar Menjadi Inu wo heya kara iremashita Ya Deru Dan Dasu Doa ga Sorry ini kurang ki Doa ga Akimashita Ini yang tadi kita udah pelajari ya Doa wo akemashita Aku Akeru Doa ga Shimarimashita Pintunya tertutup Doa wo shimemashita Pintunya saya tutup Shimarimasu Shimemasu Ondo Ondo artinya adalah suhu Ondo ga agarimashita Suhunya naik Misalnya kalau di Jepang ada pergantian musim Dari musim dingin ke musim semi Suhunya naik dengan sendirinya Maka kita bilang Ondo ga agarimashita Ondo ga agarimashita Tapi kalau misalnya kita panasin air dengan kompor Kita yang panasin Ondo Agemasita Terus yang terakhir Ondo ga sagarimashita Suhunya turun Ondo sagemashita Saya turunkan suhunya Dan ingat satu lagi Dulu saya udah pernah mention Kalau perbedaan jidoshi dan tadoshi itu ada di partikelnya juga Ketika kita mau memakai jidoshi Kita harus memakai Ga Inuga Heiani Haidemashita Tapi kalau kita mau pakai tadoshi Kita harus memakai O Inuo Heiani Iremashita Ya Paham ya Jadi ini adalah jidoshi dan tadoshi Yang saya minta Untuk teman-teman hafalkan di level N5 ini Nanti di level N4 N3 Dan seterusnya Kita akan belajar jidoshi dan tadoshi Yang lain lagi Oke Sekarang kita mau lanjut ke slide berikutnya Ini mungkin teman-teman juga udah pernah sering denger ya Yang pertama ada E wa bi yori A lebih dari bi Jadi kalau kita lihat contohnya Indonesia wa nihon yori Hiroi Ini bacanya hiroi ya Luas Indonesia Lebih luas dari Jepang E wa bi yori Hiroi desu Terus contoh keduanya Watashi wa kare yori kare Artinya adalah dia untuk laki-laki Yori Wakai desu Artinya masih muda Wakai Muda Saya lebih muda dari dia Ya Gampang ya Terus kita mau lihat ke E to Bi to Dochira Atau Dochi Kalau dochira ini untuk yang lebih sopan Dochi untuk yang kasual Ocha Ocha Teh hijau To Kouhi Kopi To Dochira ga ii desu ka Teh dan kopi Mau yang mana Seperti itu Lalu Takushi Ya Takushi To Densya Kereta To Dochini Norimasu ka Mau naik taksi Atau Kereta Jadi ketika ada dua pilihan Kita bisa memakai E to Bi to Dochira Atau Dochi Dan yang terakhir Ada E ga Ichiban Ichiban artinya adalah yang terutama Nomor satu Atau yang ter Titik-titik Kita lihat contohnya Yori no Nakade Dalam Semua masakan Nashi goreng Ga Ichiban Oishii desu Nashi goreng Yang terenak Ya Contoh kedua Anata ga Ichiban Kirei desu Ini saat mau gombal Bisa dipakai ya Kamu Yang paling Cantik Atau yang paling Indah Sekarang kita mau lihat Ke slide yang terakhir Ini saya cuma pengen Kasih tau aja Karena saya Belum sempet mention Di pelajaran sebelumnya Kita mau belajar Tentang partikel Ni dan O Salah satu Fungsinya lagi Jadi Ketika kita mau Naik kendaraan Dan turun kendaraan Kita memakai Kata kerja Norimas Dan Orimas Norimas itu Naik Dan Orimas itu Turun Nah tapi Untuk kedua Kata kerja ini Kita harus memakai Partikel yang sesuai Jadi ini udah satu set Ga bisa dilepas Ketika kita mau Naik kendaraan Kendaraan apapun itu Kalau disini Saya kasih contoh Densya Kereta Kita harus memakai Ni Ya Densya Ni Norimas Atau bisa juga Kuruma Ni Norimas Takushi 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 Norimas Jitensya Ni Norimas Dan lain-lain Harus memakai Ni Tapi ketika kita turun Kita harus memakai O Densya Denensya Orimas Kuruma Orimas Takushi Orimas Jitensya Orimas Jadi ini udah satu set Ni Norimas O Orimas Oke jadi itu adalah Pelajaran terakhir kita Untuk tata bahasa Setelah ini Kita akan ada Reading Membaca Habis itu ada Listening Dan yang terakhir Kita mau latihan JLPT Yang sesungguhnya Oke jadi tetap semangat teman-teman dan sampai jumpa di kelas berikutnya Matane